... Pengusaha Jalan Tol Yusuf Hamka berharap pemerintah segera membayarkan utang atas PT Citra Marga Nusapala Persada TBK atau CMNP. Menurutnya, utang tetap harus dibayar karena merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun jika pemerintah enggan membayar, Yusuf hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Hal itu disampaikan Yusuf setelah memenuhi panggilan Menko Paul Hukam Mahfud MD pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, persoalan utang ini sudah berlangsung selama 25 tahun. Siapapun Presiden yang menjabat, maka itu menjadi tanggung jawab untuk membayarnya. Pasalnya, utang tersebut merupakan utang negara, bukan utang Presiden. Yusuf Hamka lantas memohon kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, Presiden Jokowi dan Mahfud MD sudah bersikap kooperatif. Yusuf hanya tinggal menanti keputusan dari pendahara negara untuk melunasi utang. Ia mengaku tak bisa berbuat banyak selain memohon karena merupakan rakyat biasa. Ini sudah 25 tahun, harapannya sooner the better. Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani. Jadi upaya hukum lanjutannya, Pak? Lu jangan bawa 2024, lu apaan? Kalau pasalnya jalan dikepat, upaya hukum lanjutannya akan seperti apa, Pak? Udah nggak ada, upaya hukum lanjutannya kan sudah selesai. Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama, udah. Presiden ganti, gimana kalau Presiden ganti masih mau? Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat. Ini utang negara, bukan utang Presiden. Siapapun Presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu. Dirutnya saya, saya udah ganti. Angin Ribut yang utang. Dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu Presidennya lain. Ini utang negara, bukan utang Presiden pribadi. Jadi jangan dicampurkan. Kalau ini Pak, yang kemarin kayak, kadang selalu disangkutpalkan ya Pak Jutuf sama keluarga Centana. Waktu itu berolong, gimana kalau Pak Jutuf? Ya bisa diperiksa. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji keputusan Mahkamah Agung. Tidak ada afiliasi. Gitu kan. Tidak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya saya cuma mohon belas kesian, Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rahasia. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya. Mbak dikembalikan. Kalau enggak, yaudah saya ngadu kepada Allah aja. Kok kalau enggak dibayar Rp800M tapi Rp100nya Rp900? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!